Intro Anggota BTS suka bermain-main dan terkadang kenakalan mereka memiliki konsekuensi langsung dan itu lucu. Inilah 10 kali mereka mengalami karma instan. Yang pertama saat V secara tidak sengaja menjemah ricin dan terhapus 2 detik kemudian. Yang kedua saat Suga menyerang Arnie dengan dorongan pinggul maka dia kehilangan pejakan. Yang ketiga saat Zheop memukul ajajin, kemudian kehilangan bebeknya. Yang keempat saat V mendorong Suga dan dibawa dari sofa. Yang kelima saat Jungkuk mencoba menendang Jin, tapi malah terpelesa. Yang ketiga saat Jin menindas Jungkuk dan dibuli kembali. Yang ketiga saat Jimin bisa mengerti. Yang ketiga saat Zheop mengungkap kebiasaan komputer RM. Jadi RM mengekspos semua orang. Sembilan saat V membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Yang ke sepuluh dan ini V untuk kedua kalinya. Jimin BTS adalah salah satu idola yang paling baik hati dan paling manis. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu individu paling populer di K-pop. Namun dia selalu tulus dalam interaksinya dengan para anggota dan ARMY. Tidak diharankan bahwa dia selalu seperti ini bahkan sebelum debutnya. Kim Dae-hun, teman Jimin dan instruktur dance men-upload UNA. Di mana dia menjawab pertanyaan yang diberikan padanya. Dia mencatat bahwa banyak pertanyaan tentang temannya dari sekolah menengah Jimin. Dae-hun menjelaskan bahwa dia pindah dari kampung halamannya di Busan ke Seoul. Ketika dia masih remaja dan bersekolah di sekolah menengah seni. Suatu hari dia duduk di samping seseorang yang kebetulan berasal dari kampung halaman yang sama dengan Dae-hun. Dan banyak berbicara dengan dialih yang sama dengannya. Orang itu adalah Jimin. Sejak saat itu Dae-hun cocok dengan kepribadian Jimin dan persahabatan mereka bertahan hingga hari ini. Dae-hun mengingat kenangan masa SMA-nya dengan Jimin dengan penuh kasih. Mengatakan bahwa dia bersenang-senang di sekolah. Dia menjelaskan bahwa Jimin melakukannya dengan baik dengan kehidupan sosial di sekolah. Karena dia cocok dengan siswa lain. Dia menyatakan bahwa Jimin adalah teman yang sangat menarik. Yang membawa banyak energi ke dalam persahabatannya. Dan sangat disukai oleh banyak siswa lain. Jimin mengira dia orang yang pendiam. Tapi ternyata dia adalah teman yang aktif. Jimin memiliki kepribadian yang baik. Jadi dia dengan cepat menyesuaikan diri dengan sekolah. Teman-temanku di sekolah juga menyukai Jimin, kata Kim Dae-hun. Dae-hun ingat saat itu. Penampilan Jimin jauh berbeda dibandingkan sekarang. Sementara Jimin telah tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Menjadi citra yang lebih jantan dan dewasa. Dae-hun ingat bahwa Jimin terlihat sangat imut dan muda di sekolah menengah. Saat itu Jimin imut karena memiliki banyak beban di bibinya. Apakah itu seperti baby face? Jimin sangat imut, kata Kim Dae-hun. Karena Dae-hun menganggap visual Jimin mengemaskan. Dia tidak menyadari bahwa Jimin sebenarnya cukup atletis dan kencang. Faktanya, Jimin adalah salah satu siswa terbaik di sekolah menengah dalam bidang olahraga. Mengingat bahwa itu adalah sekolah menengah seni hanya Dae-hun dan Jimin yang menyukai olahraga. Saya menjalani tes fisik di sekolah dan saya pikir Jimin tidak bisa berolahraga. Hanya wajahnya yang masih baik dan tubuhnya berotot, kata Kim Dae-hun. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia bersaing dengan Jimin untuk balapan. Dia dengan angkal mengungkapkan bahwa yang dia ingat adalah dia memenangkan perlombakan atas Jimin dan bertanya, Apakah kamu ingat Jimin? Saat itu, Jimin adalah seorang trainee. Tetapi sejak itu, ia telah mengalami kesuksesan luar biasa sebagai artis yang debut di BTS. Dae-hun mengungkapkan bahwa meskipun Jimin sangat sibuk, mereka tetap berhubungan dan bertemu sesekali. Mereka masih berteman baik sampai hari ini. Ketika dia muncul di I Can Hear Your Voice, Jimin secara terbuka menyedepkan kata-kata penyemangat dan menyemangatnya Dae-hun. Dae-hun juga mengungkapkan bahwa dia tidak lagi berfoto dengan Jimin dan menghapus foto mereka sebelumnya. Karena sekarang Jimin sudah menjadi idol, popularitasnya bisa dipengaruhi oleh hal-hal sepela. Namun, Dae-hun mengatakan bahwa Jimin tetap menjadi teman yang lincah, rendah hati dan baik hati yang pertama kali dia temui di sekolah menengah. Saya menyadari bahwa tidak semua orang akan berubah setelah mereka menjadi sukses. Orang yang baik hati akan tetap sangat baik, kata game Dae-hun. Seguh mengangatkan hati untuk melihat meskipun BTS dan Jimin telah meroket menjadi bintang internasional, mereka tidak pernah melupakan akarnya dan terus teguh dan rendah hati. Setiap warna memiliki arti dan simbolisme tertentu yang menyertai. Seringkali ini adalah makna yang luas yang mencakup banyak perasaan, emosi, keadaan yang berbeda tetapi tetap ada. Masing-masing anggota BTS diketahui memiliki warna favorit, atau lebih dari satu. Jadi daftar ini akan menunjukkan apakah warna favorit masing-masing anggota sesuai dengan koriadian dan karakternya, dilansir dari Koreaboo. Yang pertama, jungkup, merah. Merah melembangkan energi, gairah, cinta, dan bahaya. Ini sering dikaitkan dengan kemarahan, seperti untuk istilah melihat merah. Tetapi, simbolisme positif untuk warna pasti lebih besar daripada negatif. Orang-orang yang menyukai warna merah cenderung memiliki passion yang besar pada apapun yang ingin dikejar. Seperti passion jungkuk untuk tampil. Merah juga merupakan warna cinta, yang juga memiliki banyak untuk arminya yang berharga. Warna ini pasti cocok dengan makna BTS. Yang kedua, V, Ungu. Warna Ungu memiliki arti khusus bagi penggemar BTS, tentu saja. Dan V sendiri membuat rasa I purple you untuk mengungkapkan cintanya kepada Arnie. Namun, di luar BTS, warna memiliki banyak arti lain, termasuk royalti, ambisi, dan kreativitas. Ini juga terkait dengan kekayaan, karena di masa lalu, dulunya adalah pewarna yang sangat mahal untuk didapat. Dan dengan demikian, hanya bangsawan yang bisa memakainya. V mungkin bukan bangsawan, tapi penggemarnya pasti akan melihatnya sebagai pangeran mereka. Dia juga sangat kreatif. Tidak hanya dengan musik, tetapi juga sungi dan mode. Jimin Biru Warna biru adalah salah satu warna paling tenang dan menenangkan yang ada, dan melambahkan kepercayaan, kesetiaan, dan keyakinan. Orang sering membuat lingkungannya menjadi biru jika mereka ingin lebih tenang dan stabil dalam hidup, untuk memenangkan pikiran dan meredakan kekhawatiran mereka. Makna ini membuat warna ini sempurna untuk Jimin, yang kepribadiannya cerah dan kata-katanya yang manis kepada penggema dapat meredakan pikiran yang stres. Dia juga sangat setia pada semua anggota. J-Hope hijau Warna hijau melambangkan alam dan harmoni, serta keamanan, pertumbuhan, dan energi. Tema-tema ini semuanya berjalan seiring karena alam adalah sumber utama pembaruan dan pertumbuhan. Terutama di musim semi, ketika kehidupan kembali ke dunia setelah musim dingin, J-Hope sendiri seperti menghirup udara musim semi yang segar, seperti sinar matahari setelah berbulan-bulan cuaca mendun, menyelengganti semua orang dengan senyum cerah dan energinya yang tak ada habisnya. Warna ini tentu sangat cocok untuknya. RM Hitam Meski berwarna hitam dapat membawa perasaan negatif bagi sebagian orang, namun memiliki banyak arti positif juga, termasuk kekuatan, keanggunan, misteri, dan kecanggihan. Hitam adalah komponen penting untuk semua warna lain agar memiliki kedalaman dan variasi corak, seperti RM diperlukan sebagai pemimpin agar BTS bisa berkembang. Dia selalu memiliki aura keanggunan dan kecanggihan di sekelilingnya. Belum lagi setelah hitam terlihat luar biasa pada dirinya, sangat masuk akal jika ini menjadi warna favoritnya. 6. Putih Putih adalah warna yang sangat kompleks, sedangkan untuk mata telanjang, Sepertinya tidak memiliki semua warna, tapi kenyataannya cahaya putih sebenarnya mengandung semua warna pelangi. Ini mewakili kemurnian dan kepolosan, dan merupakan warna kesempurnaan. Suga dikenal perfeksionis, terus berusaha untuk membaiki dirinya sendiri, bahkan sampai membuatnya stres. Tetapi, warna putih menyembangkan semua warna spektrum, seperti Suga yang menyembangkan BTS dengan sifatnya yang pendiam dan tertutup dibandingkan dengan energi ekstrofet yang lain. 7. Merah Muda Beberapa orang mungkin melihat merah muda sebagai warna yang sangat feminim, tetapi makna dibaliknya netral dalam hal ekspresi gender, persahabatan, harmoni, kesenangan, dan romansa. Sangat menyenangkan melihat Jin memecahkan stereotip untuk warna yang hanya dikenalkan dan dicintai oleh perempuan, terutama karena dia sangat cocok dengan simbolisme yang menyertainya. Dia sangat ramah dan suka bermain, kadang-kadang sampai ke titik nakal, dengan anggota BTS lainnya dan juga sangat gelnik dan romantis dengan penggemar. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa warna kesukaan kalian? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kipapers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.